Halo teman-teman hari ini saya memasak jangan terong alam deso nih cara-cara cek kuno di desa saya Oke sekarang kalau mau melihatnya mau minta resepnya ikutin videonya nah untuk masak terongnya ini sangat mudah angka awal ini udah aku siapkan air untuk merendam terong supaya terongnya tidak angin atau hitam gitu kasih garam sedikit nanti terongnya kecil tapi panjang tuh silami panjang kalau di Jawa mungkin terongnya selalunya dikupas dulu ini enggak usah dikupas Oke potong-potong sesuai dengan kemauan masing-masing kalau terong kita paling bundek terus besar gitu ya aku potong besar-besar ini akan aku goreng tidak puh rebus langsung jadi rendam di sini kalau di terong kita banyak bijinya ya banyak bijinya terus terus kalau enggak di rendam hitam serongnya jadi mending di rendam dengan garam dulu Oke teman-teman semua ini bumbunya sangat mudah enggak banyak bawang merah bawang putih sama cabai ini akan aku goreng sebentar jadi kampung kalau masakan digoreng dulu baru dihaluskan gitu Nah aku tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya digoreng nanti ada terasinya juga tapi terasinya udah aku bakar jadi nggak aku goreng ini terasinya seperti ini Oke tunggu sebentar sampai aja kering kalau masa kecil tuh kan dulu kalau masa gini bumbunya digoreng dulu baru dihalusin enak loh kalau bumbunya cuma ini aja nanti ada ebi-nya juga udah kering two blocks on a block plus this plus that dan cabainya masuk kan oke ini ada Mr. Dalson halo Mr. Dalson pak cinggit rindu halo i want you to enjoy your uh your be careful oke sebentar cabainya oh ya hoppy hop padang udah di padang udah di apa yang kamu diam lah udah si patah-patahnya udah di melepaskan oke ini akan aku angkat soalnya bawang merahnya udah apa yang kamu lakukan you're frying it goreng bumbu oh goreng nasi goreng muka nasi goreng tempe oh i love tempe tempe goreng ya tempe goreng oke bumbunya saya masukkan disini saat ini nggak aku ulek aku blender males mulek nah sekarang tempenya yang digoreng ya tempenya goreng sebentar sambil nunggu tempe digoreng aku haluskan bumbunya dulu dimasukkan terasinya terasi terasinya udah dibakar nih sedikit aja tapi ini terasi Hongkong baunya wangi banget jadi walaupun banyak enak tapi tidak terlalu bau beda dengan terasi kita oke ini akan aku haluskan kalau enggak ya diulek aja malu oke ini orang nih pakai tuh Mr. Dobsonnya lagi ngoreng tempe i love tempe oke diangkat oke i've got tempe i've got some tempe orangnya udah pergi eh tempenya udah cukup aku angkat kiriskan oke sebentar dan mau goreng terang minyaknya dikurangin dulu oke tetap pakai pansinya itu nah terongnya ini udah aku bilas sekarang diperas digoreng digoreng sebentar biar layu aja digakar juga enak nggak mau digoreng juga langsung nanti masukkan tapi lebih enak ditumis sebentar oke terangnya udah layu sekarang akan aku angkat nah pancitnya dipakai lagi nggak usah dicuci sekarang tumis bumbunya kembali kasih minyak sisanya tadi tuh kan aku tumis bumbunya nyetak ke itunya blendernya oke sebentar oke aku masukkan disini tambah sedikit kunyit bubuk kalau enggak ada ya kunyit itu kunyit yang segar dikit aja nah selain kunyit ada ini ebi saya selalu ebi saya blender semua tuh seperti ini aku simpan di kulkas jadi kalau pakai tinggal ambil aja begini tumis terus masukkan karena ini bumbu cabainya udah mateng nah tuang sedikit air biarkan ini bubunya lama lagi sampai bener-bener tanak dan tomatnya agak hancur kasih gula pasir kasih garam daun salam oke biarkan dulu kaldu ayam bubuk tuh tanpa mlc ini tanpa micin baunya enak banget masak terus biarkan tanak ya itu baunya wangi banget oke sedap nih udah ini udah lama nah sekarang masukkan petai tuh petainya hmm enak oke sekarang tambahkan air oke temen santannya saya pakai santan kaleng tuh kalau santannya banyak banget jadi saya taruh di jar masuk kulkas buat besok ini saya masukkan sedikit dulu oke nah gini kalau enggak pakai santan fresh juga seger ini juga santannya juga enak kok dan aku tambahkan air biarkan mendidih oke biarkan mendidih oke ini udah mendidih sekarang kan aku masukkan tempe goreng tadi sama tahu masuk semua ini terangnya tunggu sebentar oke sekarang terangnya juga mau terang mentah nggak digoreng seperti tadi bisa masukkan lebih awal biar matang gitu oke dimasak terus sampai matang lunak tuh enak banget pedes banget oke sekarang aku masukkan santan kentalnya sedikit oh ini makanan penuh kolesterol oke aku tambahkan daun bawang oh jari ku ini tadi kepotong sakit nah disini kasih bawang goreng dikit oke deh matang ini saya makan sendiri oke sekian video memasak terong saya terima kasih sudah menyempatkan menonton hmm masakan rumahan ya oke terima kasih saya mau makan dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati